Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk hidup sehat bagi kita semua. Menanti adalah kegiatan yang tidak dapat kita hindari. Setiap saat kita bisa saja masuk dalam masa-masa penantian. Tidak semua orang menyukai kegiatan menanti. Dan bagi sebagian orang, menanti adalah kegiatan yang membosankan karena tidak mengerti bagaimana harus mengisi masa-masa penantian tersebut. Siapa yang harus kita nanti akan mempengaruhi semangat kita dalam menanti. Walaupun harus menanti tanpa kejelasan waktu, Kita akan tetap bersemangat untuk menanti apabila kita menanti kedatangan orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Sementara itu, walaupun hanya menanti dalam waktu yang singkat, dapat membuat kita tidak bersemangat apabila yang akan datang adalah orang yang tidak menyukai kita. Bacaan kita dalam minggu Advent yang pertama ini diambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Advent yang berasal dari kata Adventus berarti kedatangan. Kedatangan Kristus. Advent mengingatkan kita bahwa Kristus akan datang dan pasti datang. Kristus akan datang sebagai mempelai laki-laki yang menjemput kita mempelai perempuan. Namun seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36, Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu tiba, hanya Bapak yang tahu. Ini berarti kedatangan hari Tuhan adalah otoritas Bapak. Di dalam ayat 43 dikatakan bahwa hari Tuhan digambarkan seperti kedatangan pencuri di malam hari. Tidak terduga, tidak dinyana-nyana. Karena pasti datang, namun tidak diketahui waktunya, maka bagian kita adalah menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Bagaikan mempelai perempuan, bersiap menyambut datangnya mempelai laki-laki. Bagian kita adalah berjaga-jaga dalam imam dan siap menyambut kedatangannya. Agar saat dia datang, kita dinyatakan pantas untuk menyambutnya. Hari Tuhan seringkali digambarkan menakutkan sebagai hari penghukuman. Sehingga ada di antara kita yang tidak berharap hari Tuhan itu terjadi. Hari Tuhan sesungguhnya adalah anugerah bagi kita. Karena hari Tuhan adalah hari kedatangan Kristus yang mengasih kita dan yang telah menyelamatkan kita. Kedatangannya akan memperjumpakan kita dengannya. Dan di mana dia berada, kita pun ada di sana, tidak terpisahkan. Karena itu hari Tuhan mestinya dinanti dengan penuh semangat dan sukacita. Serta berharap segera terjadi. Tuhan beserta kita. Amin.